Hamad Maulana Yusuf, remaja 13 tahun asal Tangerang, Selatan, Banten. Nyawanya melayang, terlilit ular sanca. Kejadiannya bermula saat dirinya bersama dua temannya berada di pinggiran kali rawa buntu kecamatan Serpong untuk mencari biawa. Almarhum memang dikenal sebagai pencipta reptil. Ia bahkan bergabung dalam komunitas reptil di sekitar lingkungan rumah. Saat pencarian, almarhum berpapasan dengan sang predator ular sanca. Bukannya menghindar, dari keterangan sang teman, almarhum malah berupaya melumpuhkan ular tersebut. Namun tenaga yang dikeluarkan kalah kuat. Almarhum kehabisan nafas lantaran terlilit hingga bagian leher. Dia ngeliat ular, dia ditarik, dibawa ke sini. Kepalanya udah kepegang, cuman buntutnya ngelilit ke leher. Dia mau nangkep ularnya itu, Bang? Iya. Emang umurnya sebesar apa, Bang? Ada setiang, setiang listrik gitu? Lilitan ular baru bisa terlepas saat warga datang dan membantu. Dia tuh melihat ular, bayangnya dikali itu. Nah dia buka baju, nyebur kekali itu untuk menangkap ular. Nah pas ditangkap itu, pengetahuan saya sih itu ular ngelawan. Untuk melilit dia, temannya itu yang berdua itu karena gak sanggup untuk membantu akhirnya mencari pertolongan. Saat ini, jenazah Almarhum sudah dikebumikan di kampung halamannya di Cerebon, Jawa Barat. Namun sang predator langsung menghilang dan belum ditemukan kembali. Mujib Latumai Risa melaporkan. Mujib Latumai Risa melaporkan.